Ketemu lagi teman-teman dengan saya Andika Kali ini saya akan bahas tentang Instagram Marketing ya Kenapa Instagram Marketing? Karena sejauh ini memang Instagram itu tetap jadi favorit ya Untuk saluran penjualan atau saluran promosi Saya yakin dan teman-teman pasti juga yakin Kalau kita itu nggak akan ninggalin Instagram gitu aja Karena memang faktanya Instagram ini termasuk yang terbesar ya Social media yang terbesar penggunanya Dan kalau kalian belum tahu ya 90% pengguna Instagram itu rata-rata pasti mengikuti minimal satu akun bisnis Atau akun jualan Jadi kalau saya boleh tebak Pasti teman-teman semua ya Minimal di akun Instagramnya tuh nge-follow satu akun jualan Atau akun bisnis atau akun apapun yang memang tujuannya untuk jualan ya Oke di materi kali ini saya mau bagi-bagi tips Instagram Marketing Jadi kalau teman-teman sebelumnya nonton di Youtube saya Di channel saya itu juga di video-video yang lama Juga ada beberapa tips Instagram Nah ini sama bagian tips yang kayaknya sih belum pernah saya bagikan di Youtube saya ya Dan ini memang sering saya pakai tekniknya untuk mempromosikan produk yang saya punya sendiri Atau produk orang lain ya Teman silahkan nonton sampai selesai dan jangan di skip ya Jadi bahasan kali ini adalah tentang akun Instagram jualan yang sepi ya Terutama akun jualan ya Sekali lagi akun jualan atau akun bisnis Bukan akun personal yang kita untuk share konten-konten pribadi dengan keluarga itu bukan teman-teman Tapi lebih ke akun yang tujuannya untuk bisnis, untuk jualan, untuk branding atau apapun lah intinya untuk bisnis ya Jadi ada dua poin yang akan saya bahas disini Yaitu yang pertama tentang sebab akun Instagram sepi ya Yang kedua caranya bikin rame kayak gimana ya Oke langsung aja masuk ke materi ya teman-teman Yang pertama adalah kenapa sih akun Instagram sepi ya Faktor pertama yang bikin akun Instagram sepi itu biasanya Ya yang pertama banget adalah kontennya minim Kontennya minim itu biasanya ya Yang punya akun itu males posting Atau yang punya akun sebenarnya rajin posting Tapi gak punya ide Jadi bingung lah mau posting apa Ini bisa teman-teman cek kalau misalkan kita sebagai orang biasa ya Perilaku kita di dunia offline Misalkan kalian mau datang ke sebuah toko ya Mau cari sesuatu lah Toko sepatu misalkan mau beli sepatu Nah dari banyak toko sepatu Biasanya ya kalian akan datang ke toko yang Di dalamnya itu barangnya banyak ya Stoknya banyak pilihannya banyak etalasenya penuh Daripada kita datang ke toko yang etalasenya itu Barangnya dikit atau Gak penuh banyak yang kosong-kosong Banyak yang bolong-bolong Jadi orang mau datang ke situ kan males Kenapa ya karena barangnya dikit Nah itu juga jadi pertimbangan dari seorang pengguna Instagram Untuk datang ke sebuah akun Apakah dia move full atau enggak Ya tergantung jumlah kontennya kan Contoh misalkan kalau akun Instagram saya ini Postingannya hanya ada 10 Pasti teman-teman akan ragu untuk memfollow saya Kenapa? Karena ya tadi postingannya terlalu sedikit Jadi kontennya tidak cukup banyak Untuk membuat orang percaya Untuk memfollow akun itu Jadi seperti itu kira-kira teman-teman Nah yang kedua berikutnya Kontennya mungkin banyak Tapi orang gak mau interaksi di situ Makanya sepi Kenapa? Karena kontennya membosankan Contoh misalkan kontennya isinya cuman jualan aja Cuman ada diskon, promo, atau gambar produk Seperti foto produk atau katalog Jadi Instagram itu Akun Instagram teman-teman terlihat cuman seperti katalog aja Jadi orang cuman Ngescroll-scroll lihat barang Udah Ngelihat displaynya Udah selesai Atau misalkan ada testimoni Coba kita cari contohnya ya teman-teman Untuk akun-akun yang seperti Isinya konten jualan aja Atau konten produk aja Atau testimoni aja Itu seperti apa Oke misalnya akun ini Kebetulan ini akunnya jualan mobil Kalau teman-teman lihat Isinya seperti katalog aja ya Semuanya gambar mobil Dan jika dibandingkan dengan jumlah floor-nya Biasanya jauh sih ya Floor 29k Tapi yang like cuman 100-100 Di angka 100-an lah ya Komennya pun kadang-kadang 0 atau 1 atau 2 Contoh lain misalkan akun ini Ini juga sama Kurang lebih Isinya hanya katalog produk ya Kalau dilihat jumlah follower Dan interaksinya Kayaknya memang jauh banget ya Dengan follower segitu Tapi likesnya cuman 15 Yang komit 0 Begitupun dengan akun ini Followernya 20 ribu Kontennya kurang lebih sama ya Katalog Dan sangat-sangat monoton Interaksinya pun sangat-sangat sepi ya Terus berikutnya Yang ketiga ya Kenapa akun instagram sepi Karena kontennya dan captionnya itu Tidak memancing orang untuk interaksi Artinya ya Sifatnya itu hanya Sebagai pengumuman aja Jadi Orang mau interaksi juga Ya sudah jelas sih Semuanya ada disini Kayak gitu teman-teman Nah setelah kita tahu Apa sih penyebabnya akun kita sepi Sekarang saatnya kita harus Tahu ya Atau perbaiki Gimana caranya Supaya akun instagram kita itu Gak sepi lagi Bisa rame lagi Gimana caranya Oke saya tunjukin ke teman-teman Ini adalah cara-cara yang biasanya Saya pakai untuk Menamaikan akun-akun saya Ya Yang pertama teman-teman harus Tanamkan dulu Mindsetnya ya Kalau selama ini Sepi itu ya Memang lagi sepi Atau apa Enggak itu teman-teman Jadi secara natural itu Kita Atau orang lain itu Tidak akan berbicara Tidak akan bertanya Kalau gak ada yang nanya Ya Atau kalau gak ada yang nyuruh Jadi Cenderung pilih Diem aja Kenapa diem aja Karena diem itu Ya enteng Kita gak perlu ngapa-ngapain Orang kan cenderung pilih yang Gampang daripada yang susah Yang ribet kan Nah Ini juga Berlaku di dunia online Teman-teman Orang gak akan komen Gak akan nge-like Kalau gak ada yang nyuruh Atau gak ada yang ngajak Atau Apa ya Tidak ada konten yang Wah ini saya harus komen nih Karena kontennya kayak gini Misalkan Saya gak setuju nih harus komen Atau saya setuju banget nih Saya harus komen Kayak gitu Jadi kalau gak ada Pemancingnya Gak ada pancingannya Orang akan diem aja Ya Teman-teman harus Tahu prinsip ini ya Oke berikutnya Adalah Teman-teman wajib Rutin posting Ingat yang tadi ya Di awal Kalau yang namanya Akun kita sepi itu Salah satunya Adalah kontennya sedikit Karena kontennya sedikit Orang mau datang aja Gak mau Kalau orang gak mau datang Ya gimana bisa rame Kan gitu ya Jadi sama prinsipnya Kalau teman-teman Masuk ke toko Tokonya sepi Sama yang toko rame Pasti lebih percaya Beli ke toko yang rame Kan Mau makan aja nih Mau makan di restoran Atau tempat makan Ada tempat makan yang sepi Pasti pikirannya Udah negatif dulu nih Waduh jangan-jangan Makanannya gak enak nih Ya Begitu ada Tempat makan yang rame Gak tanpa pikir panjang Langsung pakai situ aja deh Itu rame Kayaknya enak Nah kayak gitu ya Terus berikutnya Teman-teman Variasikan konten Untuk menghidupkan akun ya Ini tujuannya Supaya follower kita itu Gak bosen Dan akun kita Gak monoton Jadi kadang-kadang kita perlu Membuat postingan Tentang tips ya Berkaitan dengan produk kita Atau membuat Konten-konten yang Interaktif ya Kalau tips itu kan Informatif Kalau yang interaktif Contohnya quiz Giveaway Atau polling ya Seperti apa sih Contohnya untuk Konten-konten yang Informatif Atau interaktif Saya kasih contoh Misalkan ini ya Saya kasih tips ya Terus Ini konten interaktif Yaitu kita melemah pertanyaan Tujuannya apa Ya tujuannya Supaya orang menjawab Di komentar Akhirnya Kontennya rame ya Contoh ini ada 927 komen Biasanya cuman Ini ada 0 komen Ini ada 5 Ini 0 lagi Ini 23 Jadi disini komennya Paling tinggi Kenapa ya Karena follower kita ajak Untuk berkomentar Makanya mereka akan berkomentar Contoh lain misalkan Ini juga akun jualan ya Di antaranya ada Konten jualan Ada Konten informatif Ya kayak gini Terus ada juga Polling nih Jadi Mengajak Follower untuk Komen Pilih yang mana Nanti mereka akan komen disitu Ya akhirnya Komentarnya banyak Dan interaksinya tinggi Sampai disini Mudah-mudahan teman-teman Sudah paham ya Tentang gimana caranya Menaikan interaksi Instagram kita Jadi yang tadinya Akun itu sepi Sekarang bisa jadi rame Nah kalau kalian Pakai Instagram itu Untuk keperluan bisnis Saya sarankan Untuk menggunakan Akun Instagram yang Berjenis Akun bisnis ya Bukan akun personal Karena dengan akun bisnis itu Nanti kita bisa dapetin Insight dari Perkembangan akun kita Salah satu fiturnya Kayak gitu Nah selain yang saya sebutin tadi Kalau misalkan Teman-teman sudah Pakai Instagram yang Bisnis Itu nanti kita bisa Tambahkan fitur yang Namanya Messenger API For Instagram Apa sih Messenger API For Instagram ini Jadi salah satu fitur Kalau misalkan kita Pakai Messenger API For Instagram itu Akun Instagram Bisnis kita Yang tadinya Kalau libur itu Nggak bisa ngerespon Apa-apa Sekarang sudah bisa Dijadwalkan Responnya Jadi kalau pas kita libur Kita off Atau tengah malam Ada orang komen Ada orang DM Tetap bisa ngebales DM yang masuk Itu salah satunya Tapi untuk menggunakan Messenger API For Instagram ini Kita nggak bisa langsung Pakai gitu aja Karena Fitur ini Harus terintegrasi Dengan dashboard Yang dimiliki Atau yang disediakan Oleh Partner resmi Dari Instagram Nah pertanyaannya sekarang Kalau di Indonesia Gimana caranya Bisa dapetin dashboard Yang terintegrasi Dengan Messenger API For Instagram Oke Saya mau perkenalkan Perusahaan teknologi Yang namanya Kiskas Jadi Kiskas ini Perusahaan teknologi Yang fokusnya Membuat software Real time communication Dan salah satu produknya Adalah Messenger API For Instagram Kalian bisa cek Websitenya Kiskas Lewat linknya Ada di deskripsi video ini Jadi ketika Mendapatkan Messenger API For Instagram Akun bisnis kita Akan dapetin Fitur ya Dan berbagai manfaat Kombinasi antara Messenger API For Instagram Dan Kiskas multi channel chat Kayak gimana sih Kiskas multi channel chat Oke Saya kasih lihat ke teman-teman ya Nanti teman-teman Akan mendapatkan Halaman seperti ini Tinggal login aja nih Saya contohkan Untuk loginnya ya Untuk loginnya Nanti kita tinggal Masukkan saja Username Atau email kita Yang sudah kita daftarkan Di Kiskas Plus passwordnya Kalau sudah tinggal klik Sign in Jadi seperti ini Teman-teman Tampilan dari Kiskas multi channel chat Disini kita gak hanya Bisa untuk mengelola DM yang masuk Di akun Instagram kita Tapi juga berbagai macam Aplikasi perpesanan Yang lain Kita juga bisa kelola disini Misalkan di Facebook Messenger Juga masuk Terus di WA sendiri Itu juga masuk ya Teman-teman Nah kalau teman-teman Nanti pakai Messenger API For Instagram Selain dapetin Fitur untuk Kiskas multi channel chat Tadi ya Ini juga akan Dapat beberapa Manfaat lainnya nih Buat bisnis teman-teman Saya kasih tunjuk dulu ya Ini saya ganti Ke bahasa Indonesia Oh ya teman-teman Kalau nanti mau pakai Fasilitas Messenger API for Instagram Ini Pastikan Akunnya tadi Adalah akun Instagram Bisnis Dan sudah terkonek Dengan Facebook Page ya Atau halaman di Facebook Itu gampang banget kok Oke Jadi ada 5 poin penting Yang bisa kita dapatkan Kalau kita menggunakan Layanan dari Kiskas ini ya Teman-teman Yang pertama Tentunya kita bisa Menghadirkan layanan Fast response Ke pelanggan kita ya Karena adanya Fitur template message Auto replay Dan quick replay Bahkan quick replay Ini bisa di set Sampai 13 pilihan Tombol Untuk pelanggan kita Jadi mereka nanti Tinggal pilih Tombol keberapa Nanti jawabannya apa Kita itu bisa set Semuanya dengan Mudah lewat Aplikasi di Kiskas Multi channel chat Poin yang kedua Kalau nanti teman-teman Pakai Kiskas ya Nanti kita bisa Menambahkan agen Kedalam bisnis kita Jadi kalau di Aplikasi Kiskas multi channel chat Di bagian setting Nanti teman-teman Ada opsi Untuk agen manajemen Jadi nanti Kita mau menambahkan Berapa agen Berapa jumlah agen Atau misalkan Teman-teman punya Beberapa admin Misalkan 10 Nanti mau dimasukkan Ke Kiskas semua Itu bisa Bahkan kita bisa Set levelnya Contohnya kayak gini Misalkan agen 1 Dia membalas Untuk semua Chat yang masuk Di semua platform Terus agen yang lain Dia hanya jawab Di Instagram saja Atau WA saja Dan seterusnya Nanti kita bisa Setting disini Bahkan pesan yang masuk Itu bisa Dibikin otomatis Masuk ke agen-agen Yang sedang Longgar Atau yang sedang Kosong Atau yang sedang Tidak menangani pelanggan Misalkan ada 10 agen Yang 7 lagi sibuk Ada pesan baru masuk Otomatis nanti Langsung diteruskan Ke akun yang sedang Free Jadi enak banget Ya teman-teman Oke yang ketiga adalah Kita bisa mendapatkan Insight performa Bisnis secara Real time Jadi Tidak perlu Nunggu lama Dengan begitu Kita bisa menentukan Strategi bisnis kita Berikutnya kayak gimana Jadi kalau teman-teman Cek disini Ada menu Analytic Disini semuanya Terdata Dan terukur Ada berapa Conversation Atau percakapan Yang masuk Yang sudah dilayani Berapa Total agennya berapa Terus semuanya ada disini Sampai grafiknya juga ada Nanti disini kita juga bisa Melihat insight Atau analitik Berdasarkan performa agen Kemudian chat Yang masuk Atau platformnya Contoh ini chat yang Dari WA Atau dari Instagram Itu seperti apa Semuanya akan terlihat jelas Disini ya Nah data insight Atau analitik Selengkap ini Teman-teman Tidak bisa dapetin Di akun Instagram Bisnis biasa Jadi kalau Teman-teman mau dapetin Selengkap ini data insightnya Itu harus pakai yang namanya Kiskas multi channel chat Soalnya kalau insight Di akun Instagram Bisnis itu Kan biasanya datanya Hanya seputar insight Dari audiens kita Misalkan followernya Berapa Perkembangannya Gimana Cowok-ceweknya Prosesnya berapa Kalau di kiskas multi channel chat Jelas jauh lebih lengkap Untuk data analitiknya Terutama yang berhubungan Dengan layanan komunikasi Dan performance Para agen kita Poin yang keempat Karena di kiskas ini Kita sudah menggabungkan DM Instagram Dengan saluran komunikasi Yang lainnya Makanya disini Prosesnya menjadi seamless Otomatis Akan lebih efisien Untuk bisnis teman-teman Tidak perlu ribet Dengan banyak aplikasi Banyak device Dan seterusnya Poin yang kelima Dengan menggunakan Kiskas ini Tentu saja Teman-teman akan terbantu Untuk proses Lead generationnya Kenapa? Karena Disini ada fitur Yang namanya Auto replay Pada Instagram story Jadi kalau misalkan Ada calon pelanggan Itu Mengkomentari Dari story-story Yang teman-teman bikin Itu semuanya Akan bisa terbalas juga Dengan cepat Lewat kiskas Semua interaksi Yang masuk dari Kolom komentar Ataupun DM Atau bahkan Dari story Semuanya bisa Diatasi Langsung lewat Satu dashboard Yaitu di Kiskas multi channel Jadi sudah jelas banget Ya teman-teman Kalau messenger API For Instagram ini Sudah bisa Mengebantu Untuk meningkatkan Penjualan Dan customer experience Ke bisnis Teman-teman Terutama yang Menggunakan Instagram Sebagai jalur Promosinya Terlebih lagi Kiskas ini adalah Official partner Instagram di Indonesia Jadi sudah benar-benar Terpercaya Dan recommended Untuk Teman-teman Menggunakan Fitur dari Messenger API For Instagram Jangan lupa Sekarang lagi ada Free trial 90 hari Untuk menggunakan Messenger API For Instagram Yang terintegrasi Dengan Kiskas multi channel chat Langsung aja Klik link yang ada Di deskripsi Untuk dapetin Free trialnya Semoga Kiskas ini Bisa jadi solusi Buat perkembangan Bisnis teman-teman semua Amin Terima kasih Untuk nonton video ini Dan sampai ketemu lagi Di video saya yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.